Intro Satuan Narkoba Polres Metro Jakarta Barat berhasil menangkap seorang pesenetron muda berinisial JS terkait kasus penyalahgunaan narkotika jenis ganja di Jagakarsa, Jakarta Selatan Petugas berhasil mengamankan barang bukti berupa 1 plastik klip kecil berisikan ganja 1 plastik berisikan tembakau 2 botol yang berisikan cairan liquid vape yang diduga cairan ganja sintetis 6 pak kertas papir 2 alat isap tembakau dan 1 unit kendaraan Roda 4 Kapolres Metro Jakarta Barat Kombespol Adi Wibowo mengatakan tersangka mengkonsumsi narkotika jenis ganja dan tembakau sintetis sejak tamat SMA Selain itu, tersangka juga pernah menjalani rehabilitasi narkotika pada akhir bulan Desember 2020 Atas perbuatannya, tersangka dikenakan pasal tentang narkotika dengan ancaman hukuman paling lama 12 tahun serta denda paling sedikit 800 juta rupiah Untuk 0,52 gram sudah kami cek dan hasilnya positif positif adalah ganja dan kami mendapatkan juga kenapa barang bukti ganjanya sangat sedikit kita mendapatkannya di dalam mobil yang sudah tersebar Ya, jadi dikit kita mendapatkannya tapi sudah kita pastikan bahwa barang tersebut positif ganja dan hasil cek urin yang bersangkutan juga positif bahwa yang bersangkutan mulai menggunakan ganja ataupun sejenisnya pada saat setelah selesai SMA dan yang bersangkutan juga pernah dilakukan rehab pada Desember 2020 mungkin itu sekilas Dari Jakarta, Tim Liputan melaporkan Terima kasih telah menonton!